Halo semuanya, balik lagi bersama aku di channel Henry Gamer Teman-teman, sebentar aku hidupin lampu dulu deh Nah, udah deh Oke teman-teman Oke teman-teman Jadi di video kali ini teman-teman Aku gak main game dan aku juga gak bahas Bekui dulu teman-teman, tapi aku Mau ngebahas soal komputer Aku yang sekarang Jadi kondisi komputer aku itu Sekarang teman-teman, ya ini sebenarnya Video di lab streaming Aku yang sebelumnya teman-teman atau part 2 Atau hari kedua teman-teman, kita memperbaikin Komputer aku teman-teman Ini masih baju yang sama teman-teman Di hari kedua, ya ini yang video ini Teman-teman, ya Jadi disini teman-teman, aku mau bahas Pengalaman aku selama aku Memperbaikin ini 2 hari teman-teman Jadi ada hari pertama dan hari kedua Teman-teman, ya ini yang hari pertama Aku tambahin deh judulnya, ya Hari pertama, nah biar Kalian bisa lihat perjuangan Aku selama ini teman-teman, ya Oke, jadi di video ini teman-teman Aku mau disclaimer sedikit Ya teman-teman, ya di video ini teman-teman Sebenarnya aku mau pengen nge-vlog Bukan nge-vlog sih, istilahnya Aku pengen bikin Kayak semacam apa lah gitu ya Tapi Kayaknya nggak usah deh Kalau aku butuh kayak gitu Ntar kelamaan Bikin jadinya konten gitu ya Nah Aku tuh pengen bahas dulu teman-teman Di part 1-nya dulu ini ya Di part 1 ini teman-teman Ini yang part 1 ya Ini yang part 1 teman-teman Nah, kita lihat sama-sama ya Kita lihat sama-sama Oke Oke, oke Ini aku nggak tahu mau ngapain teman-teman Jadi Di video ini Di live streaming ini Di awal-awal ini tuh Aku tuh nggak tahu mau ngapain gitu Karena kan nggak ada penonton ya Baru mulai Terus nggak ada penonton gitu Nggak ada interaksi Jadi Sesah kita mau berinteraksi itu kayak gimana teman-teman Oke, kita mulai ya Mulai lagi Welcome back teman-teman Oke Ini aku langsung mulai opening Teman-teman Aku langsung opening Karena Daripada kita lama-lama Nanti openingnya Banyaknya nanya Oke Maksudnya Balik lagi bersamaku Di channel Andrygamer Teman-teman Jadi Di live kita kali ini Aku nggak 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 Jadi Jadi Ini Tadi Aku cuci Tadi pagi Teman-teman Ini Aku cuci Biar dia bersih Seperti Oh Ya Oke Teman-teman Jadi Disini aku disclaimer Sedikit Teman-teman Jadi Motherboard Yang aku pakai Yang tadi Teman-teman Yang aku live tadi Di hari kedua Itu tuh Udah aku bersihin Kucuci Pakai Sunlight Jadi Kugosok-gosok Pakai Semacam Alat gitu Jadi Kayak sikat gigi ya Aku pakai sikat gigi Buat gosok-gosokin Komponen-komponen Yang Aku pengen bersihin Gitu ya Jadi Kugosok-gosok Tapi Inget teman-teman Kalau kalian mau bersihin Motherboard Pastikan itu Semuanya Dicabut Cemos Jumper Dan sebagainya Itu yang bisa dicabut Itu cabut aja Teman-teman RAM Processor Dan VGA Juga dicabut Teman-teman Jangan dipasang Kalau kalian pasang Nanti dia Rusak gitu Teman-teman Jadi Disini Kita lanjut dulu Ya videonya Baru Nah Jadi PC kutu Rusak Teman-teman Rupanya Rusak Gak tau Dari Motherboard Oh iya Ini aku disclaimer Juga Teman-teman Kalau Misalnya Di Labstreaming Aku yang pertama Kali ini Motherboard Ini Teman-teman Sebenarnya Itu Aku cuci Di jam 8 Terus Jam 12 Itu diangkat Sama Keluarga Aku Jadi Ada Mamaku Ngangkatin Ini Motherboard Jadi Diangkat Motherboard Sudah kering Katanya Sudah diangkat Lagi Motherboard Kucoba 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 Lagi Jadi Di Atau Dan Power supply Aku Karena Power supply Aku Kemarin Itu Abis Jadi Gini Ceritanya Kenapa PC kursa Karena Gara-gara Tulung Listrik Benar sekali Teman-teman Kalau Di rumah Aku Itu Listrik Itu Jadi Satu Jadi Jadi Satu Dengan Watt Yang kecil Teman-teman Jadi Susah Kita Kalau Misalnya Di Hidupin Magikom Di Pompa Air Berbarengan Terus Ditambah Komputer Itu Bakal Down Langsung Turun Dianya Nah Makanya Aku Udah Wanti-wanti Banget Kalau Udah Diturun Sekali Udah Gitu Udah Wanti-wanti Banget Aku Mau Jelasinya Kayak Gimana Teman-teman Jadi Ada Sepuluh Kali Tulung Ya Benar Teman-teman Kalau Aku Itu Turunnya Sampai Sepuluh Kali Teman-teman Mau bilang Apa Kalau Misalnya Diturunin Sepuluh Kali Dengan Cara Paksa Kalau Kalian Punya Komputer Itu Kalau Di Komputer Itu Teman-teman Kalian Gak Boleh Langsung Jedep Atau Langsung Pencet Tombol Power Di Lama-lama Itu Gak Boleh Itu Disclaimer Gak Boleh Kalian Itu Bakal Merusak Komponen Sama Kayak Kejadian Aku Jejur Komponen 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 Ada Yang Rusak Komponen Aku Gara Gara Mati Lampu Ini Teman-teman Yang Pertama Itu Ada Power Supply Aku Teman-teman Power Supply Untuk Ngesupport Si Motherboard Komponen Komponen Cpu Processor Ya Pokoknya Ya Processor RAM Dan Sebagainya Teman-teman Nah Disini Kalau Kalian Lihat Teman-teman Aku Masih Pakai DDR3 Teman-teman Tapi Disini Aku Cuma Pakai Satu RAM Saja Bang Kan Kemarin Ada Dua RAM Kenapa Nggak Pakai Lagi RAM Itu Jujur Teman-teman RAM Ku Rusak RAM Ku Rusak Dan Aku Bingung Nih Mau Nge-live Streaming Tapi Gimana Caranya Dengan RAM Kondisi 8GB Kalau RAM 8GB Mau Main Aja Itu Aku Ragu Ragu Teman-teman Karena CP Bukan CP Maksudnya RAM Itu Bakal Banyak Banyak Dimakan Gitu Kasian Juga Nanti Kalau Dipaksa Kinerjanya Nanti Hasilnya Juga Nggak Memuaskan Jadi Daripada Aku Nge-hantem Komputer Untuk Nge-live Streaming Mending Bikin Konten Aja Teman-teman Kita Bakal Bahas Grafik Nah Ini Kalau Grafik Yang Tadi Aku Jelasin Di Live Streaming Yang Kedua Yang Ini Jadi Udah Aku Jelasin Yang Di Video Di Live Streaming Aku Kedua Kalau Kalian Mau Lihat Nonton Nonton Aja Teman-teman Edukasi Kuh Banyak Di Sini Dan Juga Aku Pelajaran Juga Buat Teman-teman Juga Jadi Pelajaran Aja Teman-teman Jadi Kalau Kalian Punya Komputer Dirawat Minimal Dirawat Teman-teman Kalau Aku Neket Neketin Aja Cuci Karena Kepalaku Udah Penuh Teman-teman Nah Tapi Bang Kalau Cuci Itu Kan Bukannya Ini Bahaya Sebenarnya Bener Bahaya 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 Ada Dua Kemungkinan Bisa Jadi Kerusakan Dan Juga Bisa Jadi Kalau Kerusakan Itu Dari Komponen Biasanya Gitu Teman-teman Wills Bagi Aku Ini Jadi Pelajaran Aja Jadi Pelajaran Aja Ini Tegangan Aku Yang Sekarang Jadi Disini Ada TDP Aku Udah Seratusan Lebih Teman-teman Karena Aku Udah Pake Procesor Maksudnya PSU Yang Baru Yaitu Dari Arche Ini Si V Furoc Furoc Atau Apa Ini Ada 80 Plus Ya Bukan 80 Plus Lebih Tepatnya Itu Di 80% Tau Buat Apa Itu Tapi Jujuran Aja For Supply Ini Udah Sangat Recommended Untuk Gaming Jadi Bagi Aku Udah Recommended Juga Untuk Yang Procesor Yang Aku Test Tadi Sebelumnya Itu P6 X2 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 Dengan TDP TDP Dengan Dual Core Atau 1 Core Kalau Gak Salah 1 Core Kalau Yang Sekarang Aku Pake 4 Core 4 TDP TDP Maksudnya 4 Core Aku Gak Berani Dinaikin Jadi Daripada Ini Lagi Di Hidupin Lagi Di Hidupin Sama Mamaku Untuk Nyedot Air Ya Yaudah Ya Ini Bagi Aku Ini Hasil kerja Kerasku Juga Aku Sebenarnya Mau Nabung Jadi Rencananya Aku Mau Nabung Uang Ini Sebelum Aku Beli Porsa Play Aku Mau Nabung Dulu Uangku Buat Bulan Juni Ini Tapi Ternyata Gak Bisa Ya Karena Aku tuh Pengen Banget Nabung Uang Gitu Ya Tapi Gak Bisa Temen Temen Kadang Aku tuh Ada Aja Cobanya Mau Nabung Tapi Ada Aja Yang Kerusakan Kayak Gini Ini Kerusakan Komputer Porsa Play Ilang Ya Bukan Ilang Isi Rusak Porsa Play Rusak Terus Pes Ininya Juga Rusak Gitu Ya Apa Namanya Siram Juga Rusak Jadi Sese Aku mau Jelasinnya Kayak Gimana Temen Jadi Ya Bagi Temen Temen Ini Jadi Pelajaran Aja Buat Gue Juga Temen Temen Jadi Pelajaran Buat Temen Temen Juga Jadi Pelajaran Ya Kalau Misalnya Kalian Punya Komputer Jangan Dimatiin Secara Langsung Atau Kalian Yang Alamin Kayak Gini Temen Temen Jadi Ini Gak Bagus Kalau Kalian Cari Searching Di Google Itu Tidak Baik Temen Temen Oke Ya Mungkin Sampai Disini Aja Sih Konten Aku Pengen Klarifikasi Dengan Ya Itu Yang Sekarang Jadi Kalau Misalnya Temen Temen Minta Bang Lab Lagi Bang Challenge Lagi Bang Aku Pengen Challenge Minimal Challenge Pengen Gitu Tapi Di Sisi Lain Mager Aku Gimana Ya Dengan Kondisian Sekarang Sudah Parah Banget Sayang Banget Kalau Aku Saat Itu Nge Live Lumayan Sekarang Tuh Nggak Bisa Nge Live Lagi Balik Lagi Ke Jaman Batu Nggak Bisa Nge Live Dengan RAM 1 Giga Dengan RAM 8 Giga Ini Aja Makan Udah 71% Belum Juga Nge Live Belum Buka Yang Lain Jebol Jadi Ya Tunggu Aku Upgrade Aja Ya RAM Aku Jadi 8 Giga Lagi Oke Oke Teman Thank you Buat Kalian Yang Udah Nonton Aku Dari Awas Sampai Akhir Nanti Kita Bakal Lanjutin Di Konten Berikutnya See you Di Video Berikutnya Dadah